Intro Kita paket lagi ya 3D foam Syak ya Sini Kita buka ya Paketnya ini Ini foam ya Seperti ini Sudah ada ininya ya Satu foam ya Yang besar Foam yang kecil Buat inspirasi aja ya Ini Karetnya Ini Jadi disini Yang besar Okey Ini biru Sudah Okey Habis ya Ini kita buka ya Nah foamnya seperti ini Sesuai gambarnya ini ya Kita buka yang ini Dua Terus kita seperti ini ya Jadi ini kita buka Kita masukkan Jadi ini gambarnya Posisi begini Kita masukkan ya Satu persatu Seperti ini ke dalam Oke Satu ya Seperti ini Satu lagi ya Nah Seperti ini ya Ininya begini ya Terus disini Kita masukkan seperti ini Oke ya Ini step pertama Step kedua Di sini Kita Step kedua yang ini ya Makin lama makin besar ya Kita bukain satu-satu Satu Dua Dianjurkan Bukanya Yang diperlukan aja ya Tadi saya salah Saya udah buka semua Ya Disini Satu Dua Tiga Yang ini ya Satu Dua Tiga Empat ya Seperti ini Ini jadi Formnya gak tipis ya Formnya tebal Jadi kita tinggal Masukkan Satu persatu ya Inspirasi aja Buat Kalau ada yang Bisa buat Ini ya Seperti ini Ininya di bawah Posisinya Satu Kita masukkan Seperti ini ya Dua Tiga Tiga Empat ya Ini ada space Atau gak ya Ternyata kita kasih space ya Ada lobangnya disini Jadi seperti ini Nah ya Jadi ada Ada ininya Lobang di tengah-tengahnya Ada lobang Ya Jadi seperti ini Hasilnya ya Oke Ya ini Ini step kedua Sekarang kita bawahnya Yang bawah ya Yang biru ini Kita ambil ini Biru Satu Dua Tiga Empat ya Nah biru ini Kita masukkan disini Satu Sini Seperti ini Dua Ya Tiga Empat ya Ini step kedua Selesai Step ketiga Kita masukkan Bagian depannya ya Ini yang gambarnya Seperti ini Ya Oke Dan yang biru Gambarnya Seperti ini Sebenarnya Kalau paket ini Ya memang mudah Cuman bikinnya Yang bikin paketnya Yang susah ya Seperti ini Kita ini Begini Oke Nah seperti ini ya Out sebalik Nah seperti ini Saya gak tahu gunanya Untuk apa ya Ini Perlunya dua Jadi disini Oh Buat nyambung ya Ini dimasukkan satu Seperti ini Ini Oke Oke Seperti ini ya Oke Nomor Step nomor tiga Step keempat Ya Kita ambilin ininya Seperti ini ya Kita masukkan Kita rangkai Ininya Masuk Ini Bahannya Kayaknya Untuk yang buat sendal Seperti ini Dan ini Dan ini belum tahu ya Ininya kemana Nah Kita ambil ininya Oke Kita bisa masukin sini Ya Ya Terus disini Kita masuk ya Ini yang pertama Kita masuk ya Ininya Ya Kita pasang ya Seperti ini Nah Ini siripnya Seperti ini ya Ini gak jelas ya Kita masukkan disini Ya Oke Terus disini Kita masukkan Kita masukkan ya Seperti ini ya Oke Disini sudah Siripnya sudah Kita masukkan yang kedua Disini Oke Seperti ini ya Terus kita masukkan lagi disini Ini jadi semacam Bautnya ya Nah ini seperti ini ya Besar yang besar dulu Sampai yang kecil Ya Ya ini Seperti ini ya Oke Terus Disini sudah Step Empatnya sudah Step limanya Kita ambil Ini ya Ini Jadi sesuai gambar aja ya Dan ini Jadi sarannya Di Instruksinya Kita buka Yang kita perlukan aja ya Jadi jangan dibuka semua Tadi saya salah Saya buka semua ya Seperti ini Kita pakai ini juga Pakai putih Dua Seperti ini ya Oke Sekarang disini Sudah Kita masukkan Jadi ini Yang hijau-hijau ini Ternyata fungsinya Sebagai penghubung ya Oke disini Kita masukkan ini Di bawah ya Bagian bawahnya Terus disini Kita masuk putih Ini masuk putih ya Buat mata Oke Terus disini Kita masuk hijau ya Hijau seperti ini Ya Oke Oke Katanya Sini ada hitam-hitam Kita masukkan Kita tekan ya Oke Disini Satunya juga Eh cepet Ini Jadi saya iniin Ikutin aja Langkahnya ya Nah Ini sudah Matanya sudah Sini sudah Persis ya Ini row Apa Step kelima Step ke enam Kita pasang mulutnya Disini Kita masuk Oso ini Terus giginya Kita masukkan disini ya Saya masukkan giginya dulu Disini Ya Terus kita masukkan disini Giginya Oke Oke Uish Copot Kita masukkan yang ini ya Kesininya Kedalam matanya Sudah seperti ini Step Nomor Enam Step nomor Tujuh Nah Kita moncongnya ya Step nomor Tujuh Kita ambil disini Oke Oke Ini Step nomor Tujuh Disini Satu Kunci Kunci Seperti ini Dan ini Ini masuk disini ya Masuknya 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 ini ada panah ya yang terakhir kita masukkan saja buat kunci ya nah seperti ini ya disini dan disini ya kita masukkan kesini butut copot oke disini mesti pakai lem kayaknya ya kita sambung dulu ya seperti ini ya baru kita taruh disini nah itu lebih bagus ya ini kurang tarik jadi tidak tidak nempel oke ya jadi hasilnya seperti ini syaknya seperti ini ya syaknya seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati